Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, shalom, bapak ibu semuanya. Apa kabar? Boleh tangannya lambai ke kamera? Ya, tanda kita bersyukur hari ini bertemu kembali dalam Retail Zoom S. Ini kali kedua ya, pertemuan kita dengan tema Build Your People. Tentunya di kesempatan hari ini akan banyak ya kita buka pertanyaan-pertanyaan dari bapak dan ibu bersama konsultan bisnis kita yang sudah berpengalaman puluhan tahun, bapak Christian F. Guswai. Oke Pak Chris, sesuai dengan tema kita, kenapa mengambil tema Build Your People? Silakan Pak Chris. Ya, baik. Selamat pagi bapak ibu. Bapak ibu bertemu kembali kita di Retail Zoom S. Ya, di mana bapak ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar tema-tema yang kita angkat di dalam setiap pertemuan kita. Ya, kita mencoba fokus kepada satu masalah setiap kali kita berjumpa. Nah, kita kali ini akan bicara Building Your People ya, membangun orang-orang Anda. Tadi Mbak Rili kan tanya, mengapa ya? Setelah kita tahu apa yang mau kita bahas, pertanyaan berikut adalah why. Ya, masih ingat pelajaran yang lalu ya. Bapak ibu sudah dengarkan kembali ya, rekaman dari Retail Zoom S yang perdana. Sudah saya bagikan edisi full, bahkan edisi fullnya sudah saya bagikan hari Sabtu ya. Bagi bapak ibu yang baru pertama kali bergabung hari ini, saya mengucapkan selamat datang, dan jika Anda tertinggal episode yang lalu, silakan mengakses ke YouTube channel Christian F. Guswai. Alasan mengapa kita mewajibkan untuk subscribe, antara lain juga, supaya Bapak ibu jangan tertinggal episode-episode yang lalu. Sekaligus ada banyak episode yang bermanfaat untuk Bapak ibu dengarkan di YouTube channel. Nah sekarang, why? Building your people. Baik, ketika kita berbisnis, berusaha, apa sih kelebihan dari berbisnis? Nah, itu selalu menjadi cita-cita ya. Cita-cita Bapak ibu, yang ada di dalam ruangan ini adalah memiliki bisnis. Ketika Anda memiliki bisnis, apa sih cita-cita utama Anda? Saya tidak perlu melakukannya sendiri, betul enggak? Biarkan yang melakukan adalah orang-orang saya. Kalau kita sebagai pengusaha, bisnismen, bisnis human, tetapi kita harus melakukan segala sesuatu sendiri, maka jangan-jangan kita bukan berbisnis. Sebenarnya, kita bekerja di perusahaan kita sendiri. Karena banyak pebisnis yang akhirnya menjadi karyawan yang bekerja paling keras. Menjadi pegawai yang bekerja paling keras. Kenapa? Datang paling pagi, pulang paling malam. Saya ingat ketika saya masih menjadi karyawan, itu yang saya lakukan. Datang sepagi mungkin, sebelum bos Anda datang, dan pulang semalam mungkin sebelum bos Anda pulang, eh sorry, sesudah bos Anda pulang. Waktu dia pulang, dia masih lihat Anda. Nah, sayangnya, pebisnis. Sekarang ngalah-ngalahin karyawan yang bekerja paling keras tadi. Ketika saya bekerja, saya melakukan itu. Datang sepagi mungkin, pulang semalam mungkin. Ketika bos mau pulang, dia masih lihat saya. Dan dia akan bilang, ini karyawan yang bekerja paling keras. Bahkan lebih keras dari saya. Saya sudah pulang saja, dia belum pulang. Tetapi yang terjadi sekarang ketika kita memiliki bisnis, justru terbalik ya. Banyak pebisnis yang masih menjadi pekerja yang paling keras di perusahaannya sendiri. Bukan orang-orang yang dia bayar. Nah, itu sebagai pengantar. Nah, kalau ditanya mengapa kita perlu membangun orang-orang kita, karena pada dasarnya kita tergantung pada people, pada orang. Banyak pebisnis yang ketika mau tumbuh, bukan karena takut tidak punya modal, tetapi pertanyaan paling mendasar ketika bicara orang, itu siapa? Siapa yang akan mengelola cabang saya? Ketika kita mau berkembang, mau tumbuh, pertanyaan yang paling mendasar, siapa yang akan mengelola bisnis saya? Nah, sebagai pebisnis, Anda tidak mungkin mengelola bisnisnya sendiri. Tidak mungkin, Anda akan tergantung pada orang. Dan faktor people, faktor orang, adalah faktor yang paling pelik di dalam mengelola bisnis. Kalau Anda atau Bapak, Ibu, tanya pada saya, di antara semua faktor yang harus dikelola, di-manage, mana yang paling sulit? Saya katakan faktor people. Karena segala sesuatu bergantung pada orang. Secanggih apapun kita. Bahkan ketika teknologi sudah ikut campur tangan, bahkan ketika nanti kita punya artificial intelligence, tetap kita butuh orang. Sehingga materi ini adalah materi yang relevan. Banyak Bapak-Ibu sepakat dengan saya. Kepusingan paling utama dari bisnis mereka hari ini ini adalah faktor people. Terkait dengan people, bisnis ini, kalau kita lihat ada yang keluarga, ada yang bersama, join teman, ada yang dia sendiri. Tentunya ini harus punya kesamaan visi dalam menentukan siapa sih orang yang tepat untuk duduk di posisi-posisi mereka. Nah ini menyamakan visinya untuk memilih orang yang tepat itu gimana? Ya, ketika bisnis dibangun, kita pasti, langkah pertama ya, langkah pertama, ketika bisnis dibangun, selalu menjadi pertanyaan apa? Visi dan misi. Misi. Tadi kalau pertanyaan Mbak Riri barusan, ya tentu saja menjadi pertanyaan, apakah, siapapun tadi, apakah bisnis keluarga, apakah bisnis join nama teman, apakah bisnis sendiri, kita mulai sendiri, selalu menjadi pertanyaan, apakah ini sudah ditetapkan. Karena banyak, di antara yang menjalankan bisnis, pertama, ini belum punya, belum memiliki visi dan misi. Apalagi kalau dia join, apalagi kalau dia di dalam sebuah keluarga. sepakati dulu visi dan misinya apa. Karena ini langkah pertama. Nah, setelah itu, saya langsung sambung saja. Mbak Riri, atau Mbak Riri ada pertanyaan lain? Oke. Sambung dulu saja, nggak apa-apa. Sambung ya. Ada dikenal dengan trilogi dalam membuat perusahaan, itu adalah kita menetapkan value. nilai-nilai. Values. Nilai-nilai. Karena ini penting, disebut nilai-nilai inti, atau kalau lebih kerennya, mereka bilang core values. Banyak perusahaan dibangun tidak menetapkan values. Tidak menetapkan nilai-nilai inti. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih nilai-nilai inti? Nilai, bernilai, berasal dari kata apa? Bernilai. Kalau kita ngomong bernilai, artinya apa? Kalau ini bernilai lho, kita artinya apa ini? Ada harganya. Yes. Kata kuncinya, harga. Berharga. Jadi, ketika kita membangun perusahaan, apakah kita menetapkan nilai-nilai kita? Ketika kita membangun, kita ingin mencapai visi dengan misi-misi kita tersebut, nilai-nilainya apa? Apa yang berharga untuk kita perjuangkan? Visi dan misi ini dibangun dengan nilai-nilai apa? Nilai adalah sesuatu yang berharga. Kalau berharga buat kita, pasti kita perjuangkan. Kalau tidak bernilai, kita abaikan. Nah, pertanyaannya. Pertanyaan buat kita semua yang ada di ruangan ini. Apakah Anda menetapkan nilai-nilai inti di dalam perusahaan Anda masing-masing? Mereka yang sudah sekenal saya, bahkan menjadi klien saya di ruangan ini banyak, pasti mengenal apa yang saya sampaikan ini. Langkah pertama. Bahkan langkah pertama ketika mereka berkonsultasi dengan saya, pasti ini duluan. Ini duluan saya ajak bicara. Karena hampir tidak mungkin saya mengajak mereka, yuk kita menuju ke visi Anda atau memperjuangkan misi-misi Anda, tapi saya tidak tahu apa visi dia, apa misi dia. Anda bisa menjelaskan atau tidak. Mungkin Pak Chris tidak tahu. Pak Chris tidak tahu. Tapi yang bikin bisnis juga kadang-kadang tidak tahu visi-visinya apa. Itu poinnya, Mbak Riri. Jadi ketika saya datang, saya belum tahu. Jadi saya tanya, apa visi Anda dia bisa menjelaskan atau tidak. Kalau ternyata belum ada, seperti yang Mbak Riri baru saja nyatakan, kalau sampai dia sendiri tidak tahu, maka langkah pertama adalah, yuk kita bikin, yuk. Yuk mari kita pikirkan, apa visi Anda dan apa misi Anda. Gitu, Mbak Riri. Karena ini ada kaitannya dengan membangun manusia. Membangun manusia. Ada hubungannya. Ini pasti bukan ada hubungannya ya. Nanti kita akan lebih banyak berdialog nih dengan peserta Pak Chris, karena mungkin Bapak dan Ibu nih punya banyak sekali sharing ya, atau pengalaman, bisa juga kan bertukar pengalaman dengan kita, atau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Chris, ingin dikonsultasikan, silakan langsung ya. via chat ini ditulis, atau boleh juga langsung ditulis nama untuk kita buka mic-nya. Jadi bisa live. Untuk yang pertama kita buka dulu deh. Iya Pak, di antara Bapak dan Ibu yang ingin sharing nih dengan Pak Christian. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya. Boleh angkat tangan? terlihat dengan kita di sini? Yang mau bertanya dada-dada begitu, nanti biar Mbak Riri memberikan kesempatan. Adakah? Atau kita balik Pak Chris. Kita tanyakan kepada salah satu peserta begitu, terkait dengan tema kita hari ini. Silahkan. Ada Pak Bayu. Prasetyo. Halo Pak Bayu. Balik di unmute dulu. Dibuka mikrofonnya Pak Bayu. Pak Bayu di mana nih Pak Bayu? Saya lagi di kantor. Di kantor. Ini bidang usahanya apa ya? Pak Bayu? Itu di latar belakangnya ada. Jadi saya di Bogor, Bu. Di klik bangunan Bogor. Klik bangunan Bogor. Ini menarik. Pasti manusianya banyak di sana ya. Pekerjaan. Bagaimana selama ini suka dukanya nih memanage manusia? Nah, suka dukanya seperti ini ya Bu Riri. Jadi, sukanya adalah ketika tim yang kita develop itu yang pertama adalah berintegritas. kemudian bisa mencapai visi-misi yang kita sudah tetapkan. Dukanya adalah dalam develop SDM kan pasti ada yang keluar. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya sama. Mungkin juga dialami oleh beberapa retail ya di luar sana. Tapi, yang mau saya ajak di diskusi teman-teman adalah dalam mempertahankan tim, konsep apa yang paling efektif yang bisa kita terapkan. Oke. Gitu ya. Terima kasih Pak Bayu. Pak Christian. Bagaimana pertanyaannya? Iya. Bisa tolong diulangi pertanyaannya? Tadi nggak dengar ya Pak Chris? Untuk membangun kesulitan itu. Dari orang yang dipimpin. Jawaban yang baik datang dari pertanyaan yang baik. Tanya Anda lain. Iya. Berifik sekali. Bagaimana Pak Bayu? Halo. Tidak stabil. Pak Bayu. Oke. Silahkan Pak Bayu diulang. Ya, halo Bu. Iya, iya. Silahkan pertanyaannya diulang tadi. Halo, halo. Yang mau di sharing. Iya. Iya. Jadi, kalau soalan saya sudah kedengaran ya Bu? Iya, terdengar. Iya, jadi gini Bu. Masalahnya di kita adalah Sampai Turnover karyawan itu cukup tinggi. Oh, iya. Ganti-ganti terus Pak Tri. Turn over nih. Iya. Jadi bagaimana bisa menyamakan pisi begitu ya? Oke. Halo, sudah? Oke, baik. Kita coba. Oke, baik. Kita coba jawab ya. Saya akan berikan ilustrasi atau coret-coretan ini. Mas Melah. Boleh di-unmute lagi, Pak. Turn over karyawan ya. Turn over karyawan tinggi ya. Jadi bukan turn over barang yang tinggi ya. Malah turn over karyawan yang tinggi. Kalau turn over barang yang tinggi, bagus ya. Kalau turn over karyawan terlalu tinggi, tidak bagus ya. Ada turn over karyawan, itu wajar. Tapi kalau dia terlalu tinggi, menjadi tidak wajar ya. Turn over karyawan yang tinggi, itu sebabnya apa? Nah, saya selalu berprinsip, no single factor ya. Tidak ada faktor tunggal. No single factor, kalau mau sukses. Tidak ada faktor tunggal. Kita hari ini berkumpul di sini, kita mengira bahwa kita akan membicarakan tentang karyawan. Padahal menurut saya, kita akan lebih banyak bicara tentang diri kita sendiri. Apakah kita, apakah kita sudah mengerjakan bagian kita. Ada ingat nggak, ini ada sebuah quote yang menurut saya bagus banget. Ini di kalangan kemiliteran, ini biasanya berembang. Tidak ada prajurit yang salah. Pernah dengar ya? Komandan. Pernah dengar ya? Pernah. Ya, pernah Pak. Quat ini mantep banget. Karena kalau Bapak-Ibu berpikir hari ini kita berkumpul di sini pagi ini, dan kita akan membicarakan tentang orang-orang itu, saya ingin mengajak Anda, take responsibility. You are the commander. Anda lah. Anda lah commander. Anda lah commander di bisnis Anda. Jadi turnover karyawan, ini apa? Akibat. Ini adalah akibat. Selalu bicara sebab-akibat. Karyawan dan efekat. Sebab-akibat. Kita harus cari tahu sebabnya apa. Untuk mengetahui solusi. Tahu dulu akar masalahnya, baru kita bisa mendapatkan solusi. Makanya tadi saya katakan, ketika kita hari ini berpikir bahwa kita akan membicarakan tentang orang, sebenarnya kita sedang bicara tentang diri kita. Sebagai komandan. Balik ke sini. Siapapun di antara kita, sudah jelas belum dengan visi, misi, nilai-nilai? Karena siapapun nanti yang Anda ajak bergabung ke dalam perusahaan kita, perusahaan itu adalah sebuah lingkungan. Kalau dia tidak kondusif, itu menjadi salah satu alasan mengapa orang tidak betah di tempat kita. Turnover itu kan karyawan tidak betah. Karyawan keluar masuk, keluar masuk. Mengapa dia tidak betah? Apakah cukup jelas visi dan misi kita? Apakah kita berbagi visi dan misi dengan karyawan kita? Kenapa visi dan misi ada hubungannya? Kalau orang yang hebat, dia bergabung, dia mau tahu perusahaan ini mau dibawa ke mana. Sebuah perusahaan itu seperti kapal. Kapal ini mau berlayar ke mana? Ini mau diajak ke mana? Ini kapal mau menuju ke mana? Nah, ini loh visi. Ini loh visi. Terus, apa sih misinya? Apa yang mendorong kapal ini akan terus bergerak? Tadi saya mengatakan, orang yang hebat tidak mungkin bergabung di sebuah perusahaan yang tidak memiliki kejelasan ke mana kapal ini menuju. Kalau jelas, mau ke mana? Dengan alasan yang jelas, dengan misi yang jelas, dengan motivasi yang jelas. Apa ini? Apa ini motivasi perusahaan ini menuju ke visi? Ada tidak? Di dalam misi ini adalah kepentingannya orang-orang yang bergabung di dalam perusahaan kita. Katakan, ada Pak. Ada ya. Ada visi, ada misi. Pertanyaannya, orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita ini, mereka tahu nggak? Mereka terkomunikasikan tidak? Dengan visi kita, dengan misi kita, apakah terkomunikasikan dengan baik? Apalagi orang baru. Orang baru diajak masuk. Pertama, apakah orang ini satu visi nggak dengan kita? Satu misi nggak dengan kita? Berikutnya apa? Nilai-nilai. Value. Apakah kita ketika menginterview mereka, apakah kita, kita ya, jangan ngomong mereka dulu, apakah kita sedang mempertanyakan nilai-nilai, nilai-nilai yang dia anot, sama nggak dengan nilai-nilai yang ingin kita bangun? Sama nggak? Kalau nilai-nilainya berbeda, yang berharga bagi kita adalah katakan integritas. Bagi dia itu bukan nomor satu. Itu sudah terjadi perbedaan. Apakah Anda bersedia? Orang yang tidak satu nilai dengan Anda, Anda bisa saja mencapai visi-misi? Pertanyaannya. Apakah bisa? Sulit sekali. Tidak, Pak. Tidak. Jadi, orang, begini, Pak Bayu, kita jangan terlalu takut ketika orang tidak cocok dengan visi-misi kita, tidak cocok dengan nilai-nilai yang ingin kita bangun di dalam perusahaan. Dan orang itu kemudian memutuskan, saya tidak cocok. Kita nggak usah takut. Artinya, hampir tidak mungkin kita menarik semua orang untuk satu visi, satu misi, satu nilai-nilai dengan kita. Nggak mungkin. Tetapi yang saya ingin sampaikan hari ini, pagi ini, adalah tegas. Putuskan dulu. Apa visi Anda? Kemana Anda mau menuju? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kemana Anda mau menuju? Jelas dulu. Orang harus tahu. Anda harus bisa berbagi. Kemudian, apa yang mendorong Anda untuk mencapai visi tersebut? Ini loh. Misi. Apakah Anda sudah clear dengan misi-misi Anda? Kemudian, dalam mencapai visi dan misi, apa yang berharga untuk Anda perjuangkan? karena ini semua akan menjadi tuntunan kita dalam membangun orang-orang kita. Building your people. Kita membangun orang dengan sebuah pattern, dengan sebuah pola. orang tidak jadi sendiri. Orang tidak terbangun sendiri. Di dalam misi Anda, contohnya, ini sebagai contoh. Di dalam misi Anda, apakah ada kepentingan karyawan di situ? Apakah ada sesuatu yang menyangkut mereka? Sehingga mereka menjadi termotivasi. Mengapa misi menjadi motivasi? Ada. Kalau ada. Kalau ada, apakah sudah tersampaikan dengan baik? Nah, jadi jawabannya adalah, tadi yang seperti Bapak katakan di awal, berarti, berarti visi-misi yang sudah kita buat di level manajemen, dan kita sudah sosialisasikan kepada semua leader di bawah, itu tidak sampai kepada level paling bawah, Pak. Nah, betul. Tidak sampai. Oke, Pak. Nah, itulah kenapa ketika karyawan masuk, itu ada yang namanya istilahnya onboarding. Onboarding itu mirip seperti yang saya gambarkan ini. Itu sama saja, Mas Bayu, kita mengajak orang onboard, masuk ke kapal kita. Yuk, masuk ke kapal, karena kita menuju ke sebuah visi. Nah, ini onboarding. Nah, pada saat onboarding ini, di sini banyak yang kita lengah. Banyak kita lengah. Kenapa? Kan tadi persis seperti yang disampaikan Pak Bayu. Meskipun kita sudah sampaikan, sampai ke tingkat level leader, tapi pertanyaan saya, nyampe enggak ke karyawan yang bersangkutan? Pada saat onboarding inilah, salah tulis ya, onboarding, masih kurang L. Pada saat onboarding inilah, kita menyampaikan secara jelas, visi, misi, usahaan. Nilai-nilai yang ingin kita bangun. Yuk, mari kita berjuang bersama-sama menuju ke visi kita. Kalau dia tidak jelas, dan proses onboarding tidak bagus, jangan heran, usia orang yang bergabung dengan kita paling hitungannya hari. Hitungan hari mereka sudah kabur. Kenapa? Banyak alasan. Banyak alasan antara lain, tidak jelas, dengan visi dan misi, ini perusahaan mau dibawa kemana. Kalau itu pekerja kelas bawa banget, pelaksana banget, orang yang paling bawa banget, mungkin bukan visi-misi masalahnya, tetapi kenyamanan, kesejahteraan, dan sebagainya, ketidakcocokan dengan, apalagi saya tahu, kalau di Pak Bayu ini kan, ceritanya bukan melulu tentang kenyamanan, tapi barangkali, karena kerjanya kerja fisik. Kerja fisik, dan tidak semua orang cocok. Tidak semua orang cocok dengan pekerjaan fisik. Kelelahan, kecapean, dan sebagainya. Ada banyak alasan. Jadi, tidak ada faktor satu. Tidak ada faktor tunggal. Ini selalu, saya mau tanya lagi sedikit, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Jadi, setiap karyawan yang masuk, memang kita ada melalui, namanya proses onboarding, Pak. Tapi, oke, koreksinya adalah, saya belum pernah mereview di PC Human Capital, terkait dengan onboardingnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah, dari hasil survei saya, di lapangan, saya kan ada survei juga, Pak, untuk orang yang keluar, itu kenapa ya? Nah, ternyata, ada beberapa yang menyampaikan, aturannya ketat. Kemudian, SOP-nya ketat, Pak. Kalau misalkan kita nih, contoh terlambat, tiga kali, itu dihitung SP1, dan diberikan Alpa, gitu, Pak. Jadi, itulah yang beberapa orang yang, oh, SOP-nya ketat nih, nggak usah deh gabung, kita join di, sorry ya, join di Alphamart aja, mungkin kan gampang, enak gitu loh, Pak. Oh? Emangnya di Alphamart jauh lebih kendor? Tidak logis ya. Oke. Setuju? Setuju, Pak Bayu? Kalau orang keluar, usahakan ada exit interview ya. Orang keluar ditanya, kenapa keluar? Oh, alasannya SOP ketat. Nah, itu kan menyangkut apa? Value ya. Menyangkut sesuatu yang berharga buat kita dan dia tidak cocok. Relakan saja. Kita tidak perlu menyesali ketika orang yang tidak menghargai nilai-nilai yang ingin kita bangun, keluar, biarin saja. Yang penting kita stick kepada nilai-nilai kita. Sesuatu yang berharga harus diperjuangkan. Standar ya, Pak? Ada orang mau ambil, pasti kita akan protek, pasti akan kita lindungi. Sama ya. Nilai-nilai perusahaan, ada orang ingin merusak, kita pertahankan. Mau sampai kapanpun, kita akan pertahankan. Kalau itu alasannya dia keluar, relakan saja. Tidak ada ruginya. Makanya saya mengatakan, kita yang harus mulai. Kita punya nilai-nilai yang ingin kita bangun. Terima kasih, Pak Bayu. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Halo? Mungkin bisa lambai tangan atau ditulis di chat ya. Apa yang mungkin ingin di-sharing atau ingin didiskusikan dengan Pak Christian at this way. terkait. Tadi kan Pak Chris bilang, bicara tentang people, manusia, membangun manusia itu, balik ke diri kita sendiri dulu sebagai pelaku usaha. Begitu ya, Pak? Mulai dari kita. Ini ada pertanyaan juga, cara menyusun value itu bagaimana, Pak? Dari Pak Ahmad Rifai. Menyusun value ya. Jadi value tadi adalah sesuatu yang bernilai. Bernilai dan atau berharga. Pak siapa? Rifai. 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 Oke, sesuatu yang bernilai berharga yang Bapak ingin tumbuhkan menjadi budaya perusahaan. Karena nilai-nilai inti ini dasar pembentukan budaya perusahaan. Nah, saya tanya, budaya perusahaan atau lingkungan kerja seperti apa yang Bapak ingin bangun di dalam perusahaan Bapak? Nah, Bapak, tuliskan nilai-nilai yang Bapak anggap berharga. Tadi saya mengatakan, ini favorit saya, integritas. Paling penting di dalam sebuah perusahaan, integritas. Ketika kita merekrut orang, kita ingin orang yang hebat, orang yang gesit, orang yang berintegritas. Kalau dua yang orang yang hebat, cakep, gesit, itu nggak apa-apa. kita bisa bangun. Kecakapan itu bisa dibangun. Kompetensi itu bisa dibangun. Tetapi kalau orang sudah tidak memiliki integritas, maka dia kehilangan segalanya. Banyak orang hebat segera jatuh ketika tidak memiliki integritas. Jadi integritas adalah nilai favorit saya. kemudian apa lagi? Tanya pada diri Anda sendiri. Bukan orang lain yang bikin. Ini pengalaman saya ketika lagi menyusun visi, misi, nilai-nilai. Kalau mereka menadah, apa Pak Chris? Apa Pak Guswai? Bukan saya yang harus menyusun. Anda. Anda adalah komender. Anda adalah kapten kapal Anda. Anda adalah komender. Masa Anda komandannya, Anda minta orang lain yang menetapkan? Saya tidak akan menetapkan visi bagi Anda. Saya tidak akan menetapkan misi bagi Anda. Dan saya tidak akan menetapkan nilai-nilai bagi Anda. Anda yang harus memutuskan. Leader take decision. Pemimpin mengambil keputusan. Bukan saya. Saya tidak akan mengambil keputusan buat Anda. Saya hanya bisa memandu Anda apa yang penting, apa yang berharga, apa yang bernilai bagi Anda. Dan Anda menginginkan ini menjadi budaya perusahaan. Apa itu budaya perusahaan? Oke, saya bantu dengan bahasa yang sederhana. Sesuatu nilai-nilai ini menjadi budaya perusahaan, manakala orang-orang di dalam perusahaan itu, ketika dia think, feel, act. ketika dia berpikir, ketika dia merasa, ketika dia bertindak, ini semua dasarnya dari nilai-nilai ini. Ini berwujud di dalam tindakan. contoh ya, saya punya nilai integritas. Integritas itu kalau kita cari definisinya adalah kemurnian untuk melakukan hanya yang benar. Integritas itu. Kemurnian untuk melakukan hanya yang benar. Saya disebut berintegritas kalau saya murni melakukan hanya yang benar. Saya tidak bisa diajak berbohong, berkolusi, melakukan kecurangan, merugikan orang lain, merugikan perusahaan, melanggar SOP. Kenapa? Kemurnian saya hanya melakukan yang benar. Kalau SOP sudah dibuat, SOP itu sudah ditetapkan, kewajiban saya untuk patuh. Ketika saya berpikir, sudah ada SOP. Sudah ada SOP-nya, sudah, kerjakan. Kalau saya langgar, saya tidak berintegritas. Cara berpikir, cara merasa, dan tindakan. Lahir berupa tindakan. Nah, siapapun di ruangan ini yang mengatakan saya sudah punya visi, Pak, saya sudah punya misi, saya sudah punya nilai-nilai. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai itu hidup di dalam keseharian, di dalam perusahaan Anda? Tapi sebelum itu ditanyakan, tanyakan dulu. Apakah sudah punya visi? Apakah sudah punya misi? Apakah sudah menetapkan menetapkan nilai-nilai? Sudah. Kalau sudah, pertanyaan kedua. Apakah sudah terjadi di dalam cara berpikir, cara merasa, cara bertindak orang-orang kita? Berpikir, merasa, bertindak. Apakah sudah terjadi? Belum. Kalau belum, berarti nilai-nilai baru ada pada dinding, menempel di dinding perusahaan. Karena banyak pemimpin berpikir, oh, saya suruh saya bikin visi, misi nilai-nilai, sudah saya bikin. Sudah, saya bingkai yang cantik, saya desain sedemikian luar biasa. Pertanyaannya, sudah hidup di dalam perusahaan kita? Belum. Ciri-cirinya dia hidup di dalam perusahaan kita? Ketika orang-orang kita berpikir, merasa, dan bertindak sesuai nilai-nilai. Contoh ya, ada perusahaan. Di salah satu poin ini, dia bilang apa? Menarik loh. Mungkin niru dari Jokowi. Kerja. 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 Bagus nggak? Bagus. Saya bantah? Enggak. Nilai-nilai, itu hak Anda. Sesuatu yang Anda anggap bernilai, berharga, itu hak Anda. Perjuangkan. Tidak ada satu pun nilai yang saya bantah-bantahin. Enggak ada. Saya setuju saja. Dia bilang kerja, kerja, kerja. Hidup nggak di dalam perusahaan? Apakah orang gesit? Katanya kerja, kerja, kerja. Berarti kerja keras. Tapi kalau yang terjadi penampakannya, penampakan itu hasil. Hasilnya apa? Delay, terlambat, satu masalah udah diperlambat, bulan depan, belum selesai. selesai. Apakah itu bukti? Apakah bukti? Sebentar, Mbak Riri. Sepertinya belum termute semua ya. Saya akan bantu mute semua. Nanti Mbak Riri unmute sendiri. Baik. Baik, begitu. Saya ulangi ya. Ada satu perusahaan. Nilainya adalah kerja, kerja, kerja. Bagus ya? Tindakannya apa? Berwujud nggak? Hasilnya apa? Apakah orang gesit, kerja keras, harus tuntas, dan sebagainya. Kalau yang terjadi delay, terlambat, menunda, banyak alasan, bahkan bosnya sendiri tidak mengambil keputusan, anak buahnya juga tidak mendesak, itukah dinamakan hidup? Nggak. Nah, itu contoh. Bagaimana menghidupkan nilai-nilai di dalam perusahaan kita. Building your people adalah membangun nilai. Membangun nilai. Kalau orang-orang ini di dalam dia berpikir, merasa bertindak berdasarkan nilai-nilai yang kita bangun, yang kita tetapkan, perusahaan Anda hebat. Perusahaan Anda hebat. Nah, cara mengukur ini ya Pak Kris, apakah hasilnya, yang kita bangun ini, sudah sesuai? Itu di mana? Bulanan, triwulan, tahunan? Gampang. Bulanan, pasti. Kan sudah susun bisnis plan. Ayo, Mbak Riri. Pelajaran minggu lalu. Harusnya sudah punya bisnis plan. Ya Pak, saya nggak punya bisnis plan. Kalau Anda tidak punya bisnis plan, Anda tidak boleh berlayar. Kapten kapal tidak boleh meninggalkan pelabuhan tanpa jelas ke mana dia mau pergi. Pak, saya berlayarkan kapal saya. Nah, itu namanya pengusaha ugal-ugalan. Kalau sampai kapalnya dikeluarkan pelabuhan, karena aslinya bandar pelabuhan tidak akan mengizinkan kapal bertolak. Sebelum jelas manifestnya. Sebelum jelas dia pergi ke mana, ngangkut berapa orang, ke mana, mampir ke mana. Rute yang mana yang dipilih. Sebuah pesawat. Saya pilot. Ada co-pilot. Saya tidak mungkin boleh meninggalkan titik di mana saya berlabuh sebelum jelas ke mana saya harus menuju, jalurnya jalur yang mana. Tidak mungkin dibiarkan Anda meninggalkan pelabuhan. Tetapi kita sebagai pengusaha, kalau sampai tanpa bisnis plan yang clear, Anda berani meninggalkan pelabuhan, itu namanya kita ugal-ugalan. Ugal-ugalannya kenapa? Kita bisa mengganggu orang lain, mungkin kita bisa menghancurkan bisnis kita sendiri. Bayangkan kapal dilayarkan tanpa tujuan yang jelas. Tanpa panduan. Karena kalau Anda melepaskan diri dari rencana, perjalanan, Anda pasti berlayar secara ngawur. Di perairan bebas, di udara bebas itu, itu jangan kita pikir tidak ada jalur. Itu ada jalur. Sama. Dalam menjalankan bisnis, bagaimana mungkin, Mbak Riri, kita menjalankan bisnis tanpa rencana? Tadi pertanyaan bagus banget. Cara mengukur gimana? Gampang. Kita punya bisnis plan, lalu setiap bulan kita akan mengukur keberhasilan kita dengan melakukan yang namanya bisnis review. Di sini akan terlihat, Mbak Riri. Cara mengukur adalah hasil. Hasil itu dituangkan dalam apa? Rencana bisnis yang kemudian kita review. Barang siapa tidak pernah mereview bisnisnya sendiri? Nah, tadi, kan sudah kita tanyakan tadi, Mbak Riri. Ini beberapa pebisnis di ruangan ini tahu mereka ada di mana. Nah, oke. Mbak Riri mau lihat ini. Mau lihat polling kita. Polling kita, Mbak Riri. Sudah 93 persen melakukan polling. Mbak Riri bisa lihat nggak polling kita? Apakah, ini pertanyaan menarik, ini lanjut dari pertanyaan Mbak Riri tadi. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui hasil Januari dan Februari 2021 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2020? Apakah hasilnya tumbuh atau tidak tumbuh? 63 persen menjawab, bisnis saya masih tumbuh. Lalu, 39 persen mengatakan, bisnis saya tidak tumbuh. Itu hasil, Mbak Riri. Itu hasil. Itu hasil. Hasilnya ya. Itu hasil. Jadi, bagaimana cara mengukur? Teman-teman pebisnis sudah tahu bagaimana cara mengukur. Bisnis saya tumbuh atau tidak. Berikutnya, apakah Bapak Ibu tahu mengapa bisnis Anda tidak tumbuh? Yang tidak punya masalah menjawab, bisnis saya masih tumbuh. Sinkron ya. yang menjawab, saya tidak tahu mengapa bisnis saya tidak tumbuh. Ada 17 persen orang. Berikutnya, saya tahu, maaf, belum selesai Mbak Riri. Saya tahu mengapa bisnis saya tidak tumbuh. Ada 27 persen orang mengatakan, saya tahu mengapa bisnis saya tidak tumbuh. Nah, ini modal ya. Seseorang yang tahu masalah dia, itu modal untuk mendapatkan solusi. Berikut, bagi yang bisnisnya tumbuh atau tidak tumbuh, apakah Anda tahu tumbuh berapa digit. Nah, itu alat ukur, Mbak Riri. Kita harus tahu, kita tumbuh satu digit, dua digit. Satu digit itu di bawah 10. Di bawah 10 persen. Baik, hasilnya begini. Bisnis saya minus satu digit, ada 22 persen yang menyatakan begitu. Berikutnya, bisnis saya minus dua digit. Ada 15 persen. Minus dua digit itu di atas 10 persen, Mbak Riri. Kemudian ada yang menjawab, bisnis saya tumbuh satu digit. Sebagian besar tumbuh satu digit. Ada 56 persen orang menjawab, saya tumbuh satu digit. Dan ada 7 persen yang menjawab, bisnis saya tumbuh dua digit. Nah, ini cara mengukur ya. Bapak-Ibu yang belum mengisi poll, nanti silakan bantuannya untuk mengisi. Baik, begitu Mbak Riri. Sebelum kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya, dari hasil poll tadi ya, saya tidak tahu, ada kan begitu ya 17 persen, saya tidak tahu mengapa bisnis saya tidak tumbuh. Kira-kira kenapa ini Pak Chris? Karena dia tidak menyusun bisnis plan. Dia tidak menyusun bisnis plan. Dia tidak merencanakan bisnisnya. bagaimana dia tahu di mana saya gagal. Di faktor mana saya gagal. Kan dia tidak menyusun. Tidak menyusun rencana. Bukankah ada quote begini Mbak Riri? Barang siapa tidak menetapkan tujuan, maka dia tidak kemana-mana. Barang siapa tidak menetapkan tujuan, dia tidak kemana-mana. Ya, silakan. Menyambung bisnis plan, nanti sebentar ya, untuk Ibu Rina, ada pertanyaan sebetulnya, tapi ini saya dudukan dulu Pak Theodoro, sekarang masih terkait dengan bisnis plan ya, yang kita bicarakan ini. Silakan. Beliau bertanya, bisnis plan hanya mengukur sales biaya profit, tapi bagaimana mengkaitkan hasil bisnis plan ini dengan visi, misi, dan budaya perusahaan? Anda sudah menyusun bisnis plan. Pertanyaannya, ini relevan dengan materi kita hari ini. Pertanyaannya, siapa yang akan melaksanakan? Anda sudah menyusun bisnis plan. Ini relevan dengan pertanyaan Mbak Riri tadi. Kita ingin mengukur kehebatan people. Saya jawab, kehebatan people adalah ketika dia merealisasikan apa yang direncanakan. Dari mana kita tahu apa yang direncanakan tercapai atau tidak? Lihatlah bisnis review. Tercapai atau tidak, rencana kita. Itu tergantung pada balik lagi. Memangnya dia jadi sendiri. Memangnya ketika kita bikin bisnis plan, otomatis terjadi. Tidak. Makanya di materi kita minggu lalu, bisnis plan harus kita tuangkan dalam, Mbak Riri masih ingat? Mbak Riri, bisa bantu saya? Mbak Riri-nya jangan-jangan keluarin dia. Mbak Riri. Mbak Riri keluar dari ruangan ya? Oke. Siapa yang bisa bantu saya? Matari minggu lalu. Setelah bisnis plan disusun, kita harus melakukan apa? Guna mencapai. Siapa yang bisa bantu saya? Apa yang harus kita lakukan? Materi hari Selasa lalu, Retail Zoom S pertama. Strategi dan taktik. Yes. Thank you. Tim, oh Ibu Lia ya, Ibu Lia. Bisnis plan yang sudah disusun, harus kita tuangkan dalam strategi dan taktik. Apa hubungannya dengan membangun manusia? Siapa yang akan melaksanakan ini? Siapa yang akan melaksanakan strategi dan taktik? orang-orang kita. Ketika bisnis plan tidak terlaksana, pasti kita akan kembali ke faktor mendasar. Orang-orang yang ada di tempat kita. Apakah mereka orang-orang yang berkompeten? dan berikutnya memiliki karakter sesuai dengan values. Apakah orang-orang yang bergabung di tempat kita adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan memiliki karakter berdasarkan apa nilai-nilai yang kita bangun? Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Pak Theo. Apa hubungannya bisnis plan dengan pembangun orang? Makanya saya katakan tadi, kalau kita mengira bahwa kita sedang bicara tentang orang-orang kita, sebenarnya kita sedang bicara pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan ketika Anda harus membangun kompetensi orang-orang Anda? Apakah di ruangan kita tersedia ruang training? Ada ruang training? Ada. Katakan ada. Apakah terisi? Berapa banyak ruang training itu terpakai? Sebagian besar waktunya kosong atau sebagian besar terisi? Karena kalau Anda mengira bahwa orang-orang yang kita rekrutkan orang pengalaman Pak, otomatis dia ngerti. Oh, salah besar ya. Salah besar. Building your people adalah Anda harus rela, harus mau, harus menyediakan anggaran untuk membangun kompetensi yang bersangkutan. Karena siapapun yang Anda rekrut tidak otomatis kompeten. Kalau Anda bilang, loh, kan saya sudah rekrut yang pengalaman kaliber ini, kaliber itu. Apakah, pertanyaan kedua, apakah cocok dengan karakter perusahaan? Karakter perusahaan adalah budaya perusahaan. Apakah sesuai dengan nilai-nilai Anda? Pada dasarnya, pada umumnya, tidak cocok. Makanya terjadi, sering terjadi yang namanya benturan budaya. Sering terjadi yang namanya culture shock. Culture shock itu terjadi seperti tadi. Oh, ternyata di sini ketat. Nah, berarti dia datang dari budaya yang tidak ketat. Berarti dia datang dari budaya yang ugal-ugalan. Terus dia masuk ke tempat kita yang ketat. Seperti disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Terus dia ingin tetap ugal-ugalan. Berhadapan dengan fakta bahwa di sini nggak bisa ugal-ugalan. Nah, gitu. Ini ceritanya host kita ghosting. Betul ya? Oh, enggak ya? Maaf. Saya kira Mbak Riri melakukan ghosting kepada saya. Silahkan Mbak Riri. Mudah-mudahan terjawab. Tadi Mbak Riri keluar ya? Bukan keluar. Sinyal mungkin. Oke, lanjut. Saya kira tadi Mbak Riri keluar. Saya masuk lagi. Saya masuk lagi tadi. Sip, lanjut Mbak Riri. Apakah menjawab? Mbak Riri sepertinya jawabannya ya. Jadi begini Pak, tadi menarik nih bicara tentang manusia. Merekrut orang yang katanya sudah begitu kompeten ya, tetapi dia ada perusahaan lain. Begitu kan? Saya perlu bertanya. Lebih baik kita merekrut orang yang memang dari nol, tapi kita ajari gitu kan? Atau mereka yang sudah pengalaman di perusahaan lain. Tapi kadang ini membawa efek yang kurang begitu bagus juga sih. Karena mereka terbiasa dengan budaya lama begitu. Oke. Dari nol kita develop untuk jadi sepuluh. Atau dari sepuluh, kita adapt. Ini kira-kira pertanyaannya ya. Ini betul-betul menjadi tanda tanya. Kalau dia sudah punya sesuatu, dia masuk, dan kita mengadap, boleh nggak saya ngomong? Maka yang berlaku bukan budaya perusahaan, tetapi budaya si karyawan tadi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin membangun budaya perusahaan atau membangun budaya orang lain di dalam perusahaan kita? Ini pertanyaan nyelekit banget ya. Saya kalau ditanya begitu Mbak Riri, lebih baik saya cari orang nol pengalaman, tapi dia punya potensi. Dia punya nilai-nilai yang bagus. Nilai-nilainya bagus. Pengalamannya belum ada. Saya ajak dia masuk, saya develop, saya jadikan dia menjadi sepuluh. Itu pilihan saya. Daripada, keringkali kita ambil yang sepuluh. Lalu kita bilang, nah, ayo ini perusahaan, ayo kamu kerja sekarang. Banyak pengusaha seperti itu Mbak Riri. Dan abis itu dia terkaget. Abis itu dia terkaget. Perusahaan ini berubah bentuk. Tidak seperti yang dia inginkan. Tidak seperti yang dia cita-citakan. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan budaya perusahaan ke budaya karyawan. Terkait ini saya dulu pernah mengalami begitu ya Pak Chris. Artinya, saya pernah menjadi karyawan. Bekerja, ketika perusahaan itu merekrut, mereka merekrut dari perusahaan-perusahaan lain. Termasuk saya yang direkrut. Kita punya budaya masing-masing. Jadi mereka tidak mau dari nol. Tapi kenyataannya memang terjadi banyak benturan dalam perjalanan. Satu tanggung pertama saja itu sudah. Jadi masing-masing membawa ego-nya masing-masing. Itu just sharing. Lagi, Mbak Riri sepakat. Mbak Riri sepakat. Lider harus menyatukan. Menyatukan. Penyatu kita apa? Trilogi tadi. Visi, misi, nilai-nilai. Lider menyatukan. Tidak bisa kita biarkan dan terjadi sendiri. Tidak bisa. Oke. Kita lanjut ya, Pak Kris. Silahkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rina. Kita sudah tiap hari membaca visi, misi, dan nilai-nilai inti perusahaan. Saya selalu menutupnya dengan kalimat semua bukan cuma untuk dibaca dan dihafal. Tetapi harus diamalkan atau dilaksanakan. Tapi pada kenyataannya mereka mengabaikan. Bagaimana cara supaya tim kita bisa melakukan seperti yang kita lakukan atau dengan kata lain sama rasa? Yes. Oh, oke. Baik. Jawabannya, Ibu Rina. Oke, tapi saya mau runut dulu ya. Tiap hari dalam briefing pagi kita bacakan brief. Baca, dibaca, dihafalkan. Ini baru awal. Kita minta dia apakan. Berwujud dalam cara berpikir, cara berpikir, cara merasa, cara bertindak tadi. Apakah betul dikerjakan? Apakah betul dilaksanakan? Itulah mengapa kita harus sebagai pimpinan harus kontrol. Harus menyaksikan. Karena apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan dia lakukan baru bisa dilihat ketika dia beraksi. Betul nggak? Ketika dia sudah take action, baru kita lihat. Apakah betul dia mengerjakan sesuai nilai-nilai. Lalu kita dalam mekanisme kontrol itu kita menyampaikan, kita menyampaikan mana yang belum berpikir, merasa bertindak, mana yang belum sesuai. Contoh tadi kan, ternyata pekerjaan kita delay, pekerjaan kita sudah ditetapkan deadline, batas waktu, dilanggar. Apakah itu bukti kerja keras? Apakah bukti itu kerja keras ketika deadline dilanggar? Di sinilah kita mengkomunikasikan. Di sini kita mengkomunikasikan nilai-nilai belum berwujud. Ingatkan. Pertama kita anjurkan, berikutnya kita haruskan. Bukan lagi anjuran, harus. Kalau kita tidak mengharuskan, berarti Anda membiarkan budaya terbalik. Budaya atau nilai-nilai yang sebaliknya yang berlaku. Jika Anda tidak mengharuskan, ingat ya, mengharuskan. Mengharuskan. itu mengatakan tegas. Lawannya biasanya yang dijadikan alasan tidak tega. Tidak tega. Cuma beda satu huruf. Yang terjadi sesungguhnya, Anda bukan tidak tega. Anda sebenarnya tidak tegas. sebagai leader, Anda mau nilai-nilai itu hidup di dalam perusahaan Anda, butuh ketegasan. Cara tercepat untuk menularkan nilai-nilai inti apa? Tadi pertanyaan Mbak Irina adalah keteladanan. Tidak ada cara lebih baik daripada ini. Cara tercepat menularkan nilai adalah keteladanan. Kalau dia melihat kita pekerja keras, kita tepat janji, kita tidak pernah melanggar deadline, kalau saya mengatakan saya datang tepat waktu, saya datang tepat waktu, bukan malah kita langgar, itu keteladanan. Integritas. Saya janji, saya tepati. Keteladanan. Tanpa itu, jangan harap. Apalagi kalau Anda sampai melanggar, Anda bukan menjadi contoh, maka jangan harap nilai-nilai Anda berdiri. Banyak perusahaan teriak-teriak tentang nilai-nilai ketika bosnya sendiri mempertontonkan pelanggaran. ugal-ugalan. Contoh, kita ribut bilang, eh, kerja pakai rencana dong. Masa kerja tanpa rencana? Bagus ya, kedengarannya bagus. Tapi dia tanya, Pak, bisnis plan kita mana? Kita saja tidak punya bisnis plan, tapi kita ribut meminta orang kita bikin rencana. Bagaimana mungkin itu terjadi? Cara tercepat menularkan nilai-nilai inti adalah keteladanan atau dengan contoh. Dengan menjadi contoh. itu the best way. Baik, Pak Didi, supaya jangan terlalu banyak saya ngomong, saya tunggu pertanyaan. Kan ini judulnya Retail Zone S. Betul. Ini ada dari Pak Theodorus Budianto. Meski orang yang tidak punya pengalaman kerja, pasti dia punya budaya sendiri, entah dari budaya sekolah, budaya dari keluarga. sebetulnya tidak. Tidak. Sorry, pertanyaan terakhir justru hilang. Lari, suaramu hilang. Oke, suaranya hilang. barangkali dia, beliau terpendang dari ini, dari lapangan. Saya bantu, Pak. Ini pertanyaan saya, Pak. Silakan. meskipun orang yang tadi Pak Chris bilang bahwa tidak punya budaya atau nol orang baru, menurut saya kan mereka pasti punya budaya sendiri, Pak. Entah dari budaya sekolah atau budaya dari keluarga. Apakah itu tidak sama saja mengaget perikaryawan baru dengan budaya dari usaha nama? Makanya, oh enggak, tadi ada perbedaan, Pak. Yang saya istilahkan tadi nol atau sepuluh itu adalah bukan melulu tentang bukan melulu tentang budaya, Pak. Kadang-kadang itu termasuk cara kerja gitu kan di dalam sepuluh. Oke, baik. Terhadap pertanyaan, Pak Theo, orang yang tidak punya pengalaman kerja membawa nilai, membawa budaya pribadi. Iya. Iya. Makanya kita sebagai perusahaan harus membentuk supaya bukan budaya pribadi yang disodorkan ke kita. Betul. Betul banget, Pak Theo. Mirip. Mirip. Kalau dia punya pengalaman kerja, dia akan membawa budaya dari pekerjaan lamanya. Kalau dia belum pernah bekerja, dia akan membawa budaya yang terbentuk di dalam keluarga untuk dibawa ke dalam perusahaan. itulah mengapa di dalam proses interview kita ajak bicara dan kita harus mengenali apa yang penting bagi dia. Apa yang bernilai bagi dia. Kalau dia tidak memiliki tidak memiliki nilai-nilai yang kita sepakati, tidak memiliki kenapa kita mengajak dia bergabung. Memang kita yang mengajak dia bergabung. Balik lagi ke pada saat kita rekrutmen. Mudah-mudahan terjawab, Pak Theo. Mbak Dedy sudah kembali? Tidak ada. Belum ada. Baik. Ada lagi pertanyaan. Sama-sama, Pak. Makanya, Pak, dia tidak otomatis. Saya tegaskan. Dia tidak otomatis. Membawa orang dengan budaya blank sebenarnya tidak mungkin. Di dalam keluarga pun justru membentukkan budaya pertama kali dari keluarga. Yang saya maksud tadi nol itu orang dengan nol pengalaman tapi berpotensi. Yang saya maksud berpotensi justru saya melihat nilai-nilainya bagus. Pengalaman nol pun saya tidak masalah. Karena saya akan memilih membentuk orang ini apalagi dengan nilai-nilai yang sudah sepaham. Jauh lebih cepat jadinya daripada mengajak orang membawa budaya sendiri meskipun dengan pengalaman segudang istilah saya tadi 10 lalu dia tidak sepakat dengan nilai-nilai kita atau ini pada banyak kasus, Pak justru kita membiarkan kita membiarkan dia jungkir balik. Ada lho, Pak. Saya mengenal salah satu peserta workshop saya dia hobi banget cari orang dari perusahaan-perusahaan top, Pak. Pokoknya asal branded dia terima. Habis itu, Pak. Apakah dia melakukan onboarding? Onboarding tadi mengajak orang itu berkenalan menjelaskan apa visi-misi nilai-nilai perusahaan? Tidak, Pak. Dia biarkan orang ini mengatur perusahaannya dia. Sampai dengan hari ini saya sudah merecall mengingat dia sudah rekrut 6 orang dari perusahaan manca brand retail Indonesia yang sudah terkenal, Pak. Terakhir, itu telak banget. Terakhir, telak banget. Karyawan ini, Pak, mencoba melamar ke salah satu klien saya yang bisnisnya sama. Mencoba. Ketika melakukan interview, ketika melakukan interview, saya sudah melihat nilai-nilainya tidak sama. Nilainya berbeda. Dari interview saya mengenali, lalu saya sudah curiga. Apa yang saya lakukan kemudian? Saya cari, cari referensi. Orang ini buruk buruk sekali. Orang ini buruk sekali. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dia masih stay di orang itu? Mengapa dia masih stay di sana? Tahu jawabannya? Tidak punya orang? Tidak punya orang daripada tidak ada. Itu jawabannya. Kalau saya, beda banget. Saya akan bilang begitu, tidak bakal, Pak. kalau saya memilih, lebih baik tidak punya dia. Daripada ada dia, tapi tidak tidak ada gunanya. Dan membahayakan. Ini pukulan telak sekali. Terakhir saya dengar, perusahaan itu dimakan oleh orang ini. Fraud. Dia melakukan fraud. Dan sekarang orang ini DPO. Masuk dalam DPO. Daftar pencarian orang. Padahal owner tahu banget orang ini integritasnya tidak ada. Orang ini berkali-kali terbukti bohong. Saya penasaran. Kenapa tetap dipertahankan? Jawabannya, tidak ada orang. Kalau saya, mendingan tidak ada. Mendingan tidak ada. Sekalian tidak ada. Ketahuan, nol. Daripada ada, tapi tidak punya integritas. Nah, apakah Anda punya nilai? Nah, ini contoh yang baik. Ini contoh yang baik. Sudah jelas-jelas orang itu tidak integritas. Ini, kalau bagi saya, ini nomor satu. Jelas integritas terlanggar dan masih dipertahankan. Itu tinggal tunggu waktu Anda yang dimakan. Sudah selesai. Terjadi. Terjadi. Hanya dalam hitungan dua bulan. sejak saya mengetahui orang ini melamar ke klien saya dan untuk key person saya terlibat. Saya pasti terlibat interview. Pada saat itu saya sudah curiga. Saya cari tahu orang ini bermasalah tetapi dipertahankan. Saya mengatakan kepada klien saya lupakan orang ini tidak bisa dipakai. Cut. Dan betul dua bulan kemudian saya dengar fraud. perusahaan ini dimakan ratusan juta. Baik. Itu kita bisa belajar dari kejadian ini. Makanya saya mengatakan kita tidak perlu mengalami semua keburukan untuk berhasil. Anda hanya butuh patuh pada anjuran-anjuran yang disampaikan. Anjuran-anjuran kebaikan yang disampaikan. Kadang-kadang kita ini kan suka berpetualang. Kita ingin berpetualang. Kita ingin trial and error sampai kita puas. Tetapi itu semua memakan waktu, memakan tenaga, dan yang paling penting memakan biaya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Pak Chris, boleh tanya lagi masalah keteladanan. Barangkali kita tunggu ada pertanyaan dari yang lain dulu, Pak. Kalau tidak ada baru Bapak lanjut. soalnya soalnya kita oke, ini host kita baru bergabung lagi. Beliau tampaknya mengalami kesulitan. Pak Diri sudah balik? Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, biar Pak Theo melanjutkan. Silakan, Pak Theo. Baik, terima kasih, Pak Chris. Saya mau tanya, saya pernah dengar tentang keteladanan itu leadership by example, Pak. Saya pernah melakukannya, mencoba datang tidak menang kelambat, datang lebih bagi dari karyawan, cuma yang terjadi adalah karyawan ini terlambatnya bergantian. jadi hari ini si A Bapak yang harus dilakukan. Bapak yang bad mode sudah, apa yang harus Bapak lakukan? Bapak sudah memberi contoh dan ternyata orang-ada orang yang tidak tahu diri. Gitu, Pak. Ya, ganti orang-orang yang sama, jadi mungkin hari ini A bermasalah B. Sopi, B. Sopi. Ya, daripada Bapak bad mode, lebih baik Bapak terapkan strategi ini, Pak. Ini jawabannya. Ini, Pak, jawabannya. Ya, kita menjadi leader, kita memberikan keteladanan, tetapi pada saat kita memberikan keteladanan, kita menganjurkan, pada akhirnya apa? Kita mengharuskan. Mengharuskan. gitu. Itu, Pak. Silahkan, Mbak Riri, sudah kembali. Ya, oke. Sorry ya, ini jangkaan internet di sini full, tapi tetap ngedrop, jadi saya pakai paket data ini. Ya, oke. Silahkan, Pak Riri, dipimpin lagi. Tadi, ya, berlanjut dengan beberapa tanyaan ya, Pak. Sudah, sudah. Pak Theo tadi bertanya. Ya, Pak Theo, sudah ya, sudah dijawab. Ya, Bapak dan Ibu masih ada ya, ingin langsung bertanya-tanya. Bisa ditulis atau bisa langsung berlaku mikrofonnya. Ya, seperti Pak Theo tadi saja, ya, materi berkembang ketika Anda bertanya, karena acara ini dirancang untuk Anda bertanya, bukan untuk saya bertanya. Saya tidak akan bertanya. Ya, tapi karena tadi saya tidak mengikuti jawaban, mungkin bisa 2-3 menit. Sama apa tidak tadi budaya merekrut orang rumah dan orang baru tadi. Oh, iya. Tadi sebenarnya ilustrasi saya ini, Mbak Riri, yang ini, ini sebenarnya saya menggambarkan seseorang dengan pengalaman nol dengan seseorang pengalaman segudang. Biasanya kita terpesona ya, terpesona. Gara-gara pengalaman segudang. Apalagi kalau branded. Wah, dari retailer kelas A, B, C, D, E, saya kalau merekrut dari branded-branded, justru saya sangat curious, sangat penasaran. Segitu hebat kah segitu hebatnya kah orang-orang ini hanya gara-gara dia berasal dari perusahaan dengan nama besar. Bagi saya, people first, bukan company first. Tidak ada hubungannya perusahaan dengan kehebatan orang. Banyak sekali orang berasal dari brand ternama, tapi dia do nothing selama di sana. Dia mengira keberhasilan dia adalah karena nama besar perusahaannya, bukan karena dianya. Jadi ketika dia pengalaman 10, Mbak Riri, tadi pertanyaan Pak Theo, kan orang dengan pengalaman 0 juga membawa budaya. Betul. Makanya saya bilang kita interview dulu. 0 dan 10 bukan budaya, tapi pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Ada seseorang datang, 0 pengalaman. Tapi ketika saya interview, saya menemukan nilai-nilai. Saya berhasil mendapatkan, wah, nilai-nilai dia ternyata bagus ya. contoh nih ya. Kenapa kamu menginginkan pekerjaan ini? Contoh ya. Kenapa kamu pengen bergabung di perusahaan saya? Dengarkan jawabannya dia. Dari situ kita tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Begitu cara mengetahui nilai. Atau, saya tanya gini, retail adalah bukan perusahaan prestis ya. Kita tidak prestis kerja di retail. Banyak orang malu kerja di retail. Mengapa Anda mau? Saya pengen dengar apa jawabannya dia. Ketika jawabannya sesuai dengan nilai-nilai yang ingin saya bangun di dalam perusahaan saya, saya akan bilang, oke, itu yang saya suka. Kamu bersedia bekerja keras di perusahaan ini? Kamu bersedia saya didik, saya bentuk, saya ini? Bersedia? Pasti dong, namanya orang baru ngelamar, pasti jawabannya oke, oke gitu. Buktikan. Memangnya selesai urusannya? Enggak. Belum selesai. Buktikan. Buktikan. Nah, ketika dia masuk, apakah betul dia disiplin, kerja keras, dia mau belajar, dia patuh, dia melakukan yang kita ajarkan, emangnya selesai. Belum. Tapi saya bersedia mendidik orang itu. Kenapa? Pekerjaan kita, tugas kita, mentraining dia. Emang dia langsung jadi. Berapa banyak dari kita rekrut orang, cemplungin, berharap dia bersukses. Tidak semudah itu, Ferguson. Makan waktu lah. Take time. Butuh proses. Nah, datang nih, Mbak Riri, orang punya pengalaman segudang. Kita lepas, dan kita yang beradaptasi dengan cara kerja dia, kita lepas. Jadi apa perusahaan kita? Jadi seperti yang dia mau. Bukan menjadi seperti yang ku mau. Menjadi yang dia mau. Itulah mangkanya, pemimpin yang tidak menetapkan budaya perusahaan, maka yang berlaku adalah budaya karyawan. Dan itu lahir dari pimpinan yang tidak tegas biasanya. Kita lanjut ya, Pak Twes. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Ibu Yayu, Pak, bagaimana jika karyawan sering terlambat dalam pimpinannya selalu? Dia sering terlambat, kerjanya bagus. Nah, itu beda kompetensi dengan karakter. Ibu Yayu, ada dua perbedaan mendasar. Kompetensi versus karakter. Orang kerja bagus, itu orang mampu kerja. mampu bekerja, punya kemampuan, punya kapabilitas. Kerjanya bagus kan? Tapi karakternya buruk. Karakter buruk itu bertentangan dengan nilai-nilai. Dengan nilai-nilai inti. Sekarang, mana yang lebih penting? Antara dua ini. ini yang segitiga itu. Segitiga KSA. Kompetensi itu urusan yang dibawa ini. Orang berpengetahuan dan terampil, orang disebut kompetensi. Orang memiliki attitude, ini orang berkarakter, seperti sesuai value, sesuai nilai-nilai. Nah, saya tanya, saya kembalikan ke Anda, Bu Yayu. Mana yang lebih penting? Karakter atau kapabilitas? Dua-duanya penting. Yes. Mana yang lebih penting? Lebih itu cuma satu. Mana yang lebih penting? Saya belain. Ya, Ibu Yayu, silakan. Anda mau jawab. Karakter. Karakter. Yes. Oke. Ya, itu. Itu jawabannya. Jika berhadapan dengan situasi seperti ini, saya akan mementingkan karakter. Jangan sampai orang hebat ini malah nanti merusak perusahaan secara keseluruhan karena dia merasa hebat, maka dia akan mempengaruhi orang-orang untuk ngapain datang tepat waktu. Yang penting kerjaan beres. Ayo kan ngomong gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau kasir Anda datang telat. Kasir Anda datang telat. Pelanggan sudah siap belanja, kasir kita belum ada. Ayo, bagaimana rasanya? Oke. Jika kita harus mempertanyakan kompetensi dengan karakter, saya pilih karakter. Kalau saya harus kehilangan orang ini, saya rela. saya akan cari orang yang berkarakter yang mau saya bangun. Karena kompetensi bisa saya bangun. Pak Diri, kompetensi bisa saya bangun. Knowledge. Orang tidak berpengetahuan, saya kasih tahu. Orang tidak terampil, saya suruh berlatih, akan terampil kok. Tapi orang tidak berkarakter, lupakan. Lupakan. Susah. ini juga dari Pak Ahmad Rimpail. Pak Diri, Pak Diri, untuk menyamakan value, apakah bisa menggunakan teknik coaching? Betul. Betul banget. jika orang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda melanggar, tidak patuh, tidak sesuai dengan nilai-nilai, sudah waktunya diajak bicara. Diajak bicara, dicari pengertian bersama, lalu dicari kesepakatan. Kalau kami lihat, Anda melakukan hal-hal seperti ini, boleh saya tahu kenapa diajak bicara, didengarkan, barangkali kita ikut berperan di dalam proses terjadinya pelangganan tersebut. Setuju Pak? Lakukan coaching. Makanya saya katakan tadi, langkah pertama, introspeksi. jangan-jangan masalahnya ada di kita, bukan di mereka. Setuju Pak? Lanjut. Lanjut. Ini Ibu Husnul, sepertinya pertanyaannya mirip-mirip dengan Ibu Yayu. Bagaimana menghadapi karyawan yang eti-eti dalam pekerjaannya baik? Sudah dijawab tadi. Persis ya, mirip dengan pertanyaan Ibu Yayu tadi ya, atau saya naikkan lagi catatannya. Nah ini, kita pilih mana antara orang ini karakternya buruk, attitude-nya tidak sesuai, tapi kerjanya baik. Kalau saya, saya tidak akan berlama-lama, saya akan mengajak bicara kepada yang bersangkutan, minta komitmen yang bersangkutan, dan siapa tahu yang tadi, tadi sudah ditambahkan, lakukan coaching, jangan-jangan masalahnya ada di kita. Baik, ada lagi? Mbak Riri, ingat waktu. ini sudah menit-menit terakhir nih, tinggal tiga menit ya, Pak Chris. Sebagai pelaku usaha ini ya, ini terakhir saya tanyakan, kita tuh harus menjadi orang yang tegas atau fleksibel. Maksudnya, tegas itu pokoknya hitam putihnya nggak bisa diotak-atik. Ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita fleksibel. Dalam hal apa kita fleksibel? Dalam hal cara. Dalam hal tujuan kita tidak boleh fleksibel. Sekali tujuan ditetapkan, harus dicapai. Mau dengan cara apapun, harus dicapai. Caranya yang boleh fleksibel. Tapi tujuan tidak fleksibel, tujuan harus dicapai. Ini pelabuhan, pot. Kita sudah menetapkan tujuan. Sekali tujuan ditetapkan, yang boleh fleksibel itu, Bariri, caranya. Kita boleh good? Oh, nggak bisa Pak, di sini ada badai. Oke, kalau ada badai, saya akan koordinasi dengan ATC, dengan bandar, pelabuhan, dan sebagainya, barangkali saya harus sama, toh. Ketegasan itu ketika mencapai sasaran. Harus tegas. Caranya fleksibel. Iya. itu jawabannya. Baik. Nah, ini sudah setengah 12, artinya, kita harus mengakhiri. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk bergabung ya, di retail zoom esok kita kali ini. Kalau masih ada banyak pertanyaan, kita lanjutkan nanti melalui YouTube yang ditayangkan, Pak Chris ya, mungkin bisa komen-komen di situ, atau bisa kita sampai di tempat. Ada di, kita kan punya WhatsApp group, Bariri, boleh dimanfaatkan untuk menyampaikan contoh ya, Pak Chris, minggu depan bahas ini dong, Pak Chris, minggu depan bahas ini dong ya. Kalau Anda sekedar menunggu, ya, tidak banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan. Coba bayangkan, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, justru materi kita berkembang. tetapi kalau coba Anda diam saja, Anda berharap dari saya, karena ini bukan seminar, bukan training, bukan workshop. Ini, Retail Zoom S, di mana saya membuka diri, Anda yang punya masalah, tanyakanlah. Saya kenal Anda kok, Anda peserta workshop, Anda peserta membaca buku-buku saya, Anda kenal saya dari berbagai cara, Anda kenal saya sudah belasan tahun, puluhan tahun yang lalu. Anda punya masalah, Anda tanyakan. Nah, kembali ke ini, Mbak Riri, sebelum kita tutup, toh kita masih punya waktu, kira-kira 4 menit. Pol, ini sudah sangat bicara, kan, pol ini bicara, mudah-mudahan semua sudah mengisi. Oh, 100% sudah mengisi, 100% sudah mengisi. Saya akan mengakhiri pol, supaya Bapak-Ibu bisa melihat sendiri, ya. Toh, Bapak-Ibu tidak tahu siapa yang bicara. atau ini anonimus, ya. Share result. Oke, nah ini Bapak-Ibu bisa lihat, ya. Bisa, ya. Bapak-Ibu bisa lihat. Bisa, bisa. Apakah Anda sudah terdaftar di WA Group, retail zoom? Oke. 100% sudah, ya. 9% yang belum terdaftar harus mendaftar. Itu sudah saya kasih lagi link-nya. Ini barusan saya kasih link-nya. Bapak-Ibu tinggal klik link-nya, Anda terdaftar di WA Group saya. Berikut, apakah Bapak-Ibu mengetahui hasil Januari, Februari dibandingkan bulan yang sama tahun lalu? 59% thanks God, ya. Bersyukur bahwa kita masih tumbuh. Cukup prihatin dengan mereka yang 41% tidak tumbuh, ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita tiap hari Selasa kita bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah Bapak-Ibu. Apakah Bapak-Ibu tahu mengapa bisnis Anda tidak tumbuh? Kalau bisnis saya masih tumbuh, tidak ada masalah. Saya tidak tahu nah ini masalah. Masalah yang sesungguhnya ketika kita tahu, maaf, saya ulang. sebenarnya masalah yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak tahu bahwa kita punya masalah. Itu masalah terbesar. Karena ada 20% orang teman-teman kita yang di sini menjawab saya tidak tahu mengapa bisnis saya tidak tumbuh. Ini bahaya terbesar. Yaitu ketika kita tidak tahu bahwa kita punya masalah. Bersyukurlah mereka yang tahu. Saya tahu mengapa bisnis saya tidak tumbuh. ada 25% yang menyatakan demikian. Bagi yang bisnis saya tumbuh, nah ini pengukuran ya Bapak Ibu. Ini yang harus dilakukan. Kita harus mengukur bisnis kita. Apakah bisnis kita tumbuh, tidak tumbuh. Kalau kita tidak tumbuh, berapa tidak tumbuhnya ya? Bisnis saya minus satu digit 23%. Bisnis saya minus dua digit 16%. bisnis saya tumbuh satu digit 55%. Pada umumnya tumbuh, tapi hanya satu digit. Ini yang hebat. Masih tumbuh dua digit 7%. Ini mudah-mudahan ini men-trigger, men-trigger, mendorong Bapak Ibu memanfaatkan apa yang kita sampaikan hari ini. Tolong, jangan-jangan kita belum memiliki kejelasan kemana perusahaan kita mau dibawa, misi kita, apa alasan kita membangun perusahaan ini, untuk tujuan apa, motivasinya apa, lalu nilai-nilai apa yang kita ingin tumbuhkan untuk membentuk budaya perusahaan kita. Dan berikutnya, pertanyaan yang bagus dari Pak Theo tadi. Apa hubungannya materi kita ini dengan pencapaian bisnis plan kita? hubungannya sangat erat. Anda tidak mungkin mencapai apa yang Anda rencanakan, bermodalkan orang-orang yang tidak satu visi, satu misi, satu nilai-nilai dengan Anda. Dan orang-orang yang tidak mau berjuang bersama Anda. Perusahaan yang berhasil adalah kita mampu melid mereka, membawa mereka bersama-sama kita satu kapal menuju ke visi yang kita inginkan. Begitu. Itu sebagai penutup, persis 11.30. Foto bersama? Iya. Silahkan Mbak Riri diatur supaya para peserta membuka layar masing-masing. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.